Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tema 7 Pada penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester 2 Sekali lagi tema 7 ujian akhir semester 2 atau penilaian akhir tahun pada kelas 3 Sekolah Dasar atau Matrasa Ibtidakia Oleh karena itu apabila video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya Agar video ini semakin bermanfaat buat kalian semuanya Dan bagikan kepada teman-teman semuanya Agar seperti yang saya sampaikan semakin bermanfaat video ini Baik anak-anak semuanya saya sampaikan lagi Ini merupakan video yang kedua Ada pun video sebelumnya yaitu pembahasan dari soal nomor 1 hingga nomor 15 Kalian semuanya bisa menyaksikan pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini Baik kita mulai dari soal nomor 16 Semuanya saya siapkan caratannya Iya Nomor 16 Salah satu contoh sikap yang menunjukkan sila ketiga Pancasila adalah Anak-anak semuanya kita tahu bahwa sila ketiga Pancasila bunyinya itu persatuan Indonesia kan Karena persatuan Indonesia maka disini contoh sikapnya adalah Yang ada kaitannya dengan persatuan Contohnya bekerja sama Membersihkan Selokan Desa Nah ini contoh sikap yang menunjukkan sila ketiga Pancasila yaitu adanya persatuan Indonesia Kemudian soal nomor 17 Anak-anak semuanya Alat transportasi yang dapat digunakan untuk perjalanan antar pulau adalah Ya kira-kira apa Ulat sutra anak-anak Jadi ulat sutra ini bisa menghasilkan Bahan dasar pakaian Kainnya disebut dengan Kain sutra Yang harganya itu cukup mahal Berikutnya Soal nomor 19 Anak-anak semuanya Ayah naik kapal Untuk Sungai Musi Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah Kira-kira apa Kira-kira ya Ayah naik kapal untuk Menyebrangi sungai Musi Berarti kita tulis disini jawabannya adalah Menyebrangi Berikutnya Anak-anak semuanya Soal nomor 20 Satuan persegi sama luasnya dengan 2 segitiga Berarti 1 persegi itu sama saja dengan 2 segitiga Jika sepotong keju luasnya 2 persegi Maka sama artinya dengan Nah kira-kira apa Iya 4 segitiga Hal ini berdasarkan ini anak-anak semuanya Satu persegi Dua segitiga Berarti kalau 2 persegi Ya 2 kali 2 Yaitu 4 Empat segitiga Berikutnya 21 Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Oke Perhatikan gambar di bawah ini Untuk menjawab Soal nomor 21 Dan nomor 22 21 Banyaknya simetri putar Pada bangun di samping adalah Nah anak-anak semuanya Ini merupakan gambar segitiga sama sisi Karena sama sisi Berarti ini simetri putarnya Sebanyak 3 Karena tadi itu sisinya semuanya sama Nah sehingga simetri putarnya ada 3 Simetri Putar Ini jika diputar Sebanyak 3 kali Dalam 1 kali putaran Itu 3 kali simetri putar Berikutnya Soal nomor 22 Jumlah sudut pada gambar segitiga sama sisi Di atas adalah Kira-kira berapa jumlanya Anak-anak semuanya Sudut pada gambar segitiga sama sisi Itu jelas ada 3 Namanya saja segitiga Berarti sudutnya ada 3 disini 1 2 3 Berarti jawabannya 3 Oh dia Togak 3 Sudut Berikutnya soal nomor 23 Anak-anak semuanya Tujuan pewarnaan pada sebuah karya seni Adalah untuk apa kira-kira Ya ada yang bisa kira-kira Tujuan pewarnaan pada sebuah karya seni Adalah Untuk memper Ya memperindah Boleh mempercantik Memperindah Memperindah Berikutnya soal nomor 24 Lani menggunakan kemeja putih Rok merah Kaos kaki putih Dan sepatu hitam Jenis pakaian yang dipakai Lani Adalah pakaian apa kira-kira Iya Pakaian Seragam Sekolah Itu Jadi itu merupakan Pakaian seragam Sekolah Berikutnya soal nomor 25 Anak-anak semuanya Perhatikan gambar di bawah ini Pada gambar ini ya Menunjukkan sebuah gerakan Apa ini Iya Gerakan Menenun Ya menenun Pola Untuk menjadi sebuah Kain Nah itu Berikutnya kita ke soal nomor 26 Soal nomor 26 Sebutkan tiga keberagaman yang ada di kelasmu Ya Di kelas siswa Itu biasanya kan beragam Latar belakangnya Yang pertama Ada Keberagaman Apa Warna kulit Nah Karena mungkin ada warna kulit yang berbeda Antara siswa satu dengan siswa yang lain Kemudian Keberagaman Alamat rumah Nah ini juga Merupakan keberagaman Alamat rumah siswa Yang ada di kelas tersebut Kemudian yang ketiga mungkin Keberagaman Jenis kelamin Karena ada yang laki-laki Dan juga ada Perempuan Berikutnya kita ke soal nomor 27 Anak-anak semuanya Sebutkan Sebutkan Masing-masing Tiga alat komunikasi Modern Dan tradisional Anak-anak semuanya Yang nanti menangkan dengan alat komunikasi itu Ya Alat untuk Berbicara Berkomunikasi Antara Satu orang Dengan orang yang lain Nah Kita lihat disini Untuk yang modern Kita sangat paham Dalam hal ini Seperti Handphone Kemudian Tele Tele Pun Rumah Nah Kemudian Televisi Juga merupakan bagian dari alat komunikasi Atau Pacer Dan sebagainya Kemudian yang tradisional Tradisional Nah Di tradisional Ini contohnya Kentongan Kentongan dulu digunakan untuk komunikasi Ya Misalkan Ada Pencurian Kentongan dibukul sebagai Pertanda Bahwa Ada Pencurian Kemudian Yang lainnya Contoh dari Alat komunikasi tradisional Adalah Ya Surat Surat kertas itu Surat kertas Atau surat-surat Pada zaman dahulu kan ada surat itu Nah Yang terbuat dari Daun-daun Yang ada tulisannya Itu merupakan alat komunikasi Tradisional Kemudian Asap Misalkan Membakar asap Ini Ada tanda tertentu Dari Dibakarnya asap tertentu Itu tersebut Sehingga ini merupakan bagian dari Alat komunikasi Tradisional Berikutnya kita ke soal nomor 28 Anak-anak semuanya Perhatikan gambar berikut Simetri putar Dan simetri lipat pada bangun di atas adalah Nah ini Kalau simetri lipatnya Satu Dua Kalau simetri putarnya juga Dua Kalau diputar Akan Akan simetri putarnya itu Akan berjumlah dua Oleh karena itu saya tulis disini Simetri lipat berjumlah dua Dan simetri putar berjumlah dua Sama-sama duanya Berikutnya kita ke soal nomor 29 Anak-anak semuanya Perhatikan gambar berikut Hitunglah keliling persegi panjang tersebut Nah kita hitung kelilingnya Anak-anak semuanya Berarti kita jumlah Semua sisinya Disini 160 Ditambah 160 Itu 320 320 ditambah 80 Itu 320 ditambah 80 Berarti 400 400 ditambah 80 Karena disini juga 80 Karena disini juga 80 ya Berarti 480 Jelasnya seperti ini Saya arah tarik dulu Disini 160 Berarti disini 160 Disini 80 Berarti disini juga 80 Sisi yang berhadapan Sama panjang Itu merupakan Ciri-ciri dari persegi panjang Jadi 80 Tambah 80 Tadi 160 160 Tambah 160 320 320 Ditambah 160 480 Keliling dari persegi panjang tersebut Caranya dengan menjumlahkan Sisi-sisinya Yang mana terdapat 4 sisi dari persegi panjang Berikutnya Soal yang terakhir Anak-anak semuanya Sebutkan langkah-langkah Membuat karya seni Telepon kaleng Dari bahan bekas Anak-anak semuanya Ini mungkin kalian Sudah pernah melakukan Bahwa Kaleng itu dilubangi Kemudian dikasih benang Kemudian dibuat Telepon-teleponan Oleh karena itu Secara rinci Bisa kita tulis seperti ini Anak-anak semuanya Yang pertama Tentunya kita siapkan Alat dan Bahan Berikutnya Yang kedua Iya Kita lubangi Kaleng Kemudian Yang ketiga Anak-anak semuanya Kita masukkan tali Kedalam lubang Masukkan tali Kedalam lubang Buat Simpul Simpul Ujung Tali Kita buat Simpul Ujung Tali Kemudian Yang keempat Anak-anak semuanya Telepon kaleng Sudah siap Digunakan Oke Anak-anak semuanya Demikian tadi Pembahasan Penilaian Akhir Tahun Atau PAT Atau Ujian Kenaikan Kelas Tema 7 Kelas 3 Bagian Kedua Yakni Pembahasan Dari soal Nomor 16 Sampai Soal Nomor 30 Oleh karena itu Apabila kalian Pengen tahu Untuk video Pembahasan Di bagian yang pertama Dari soal Nomor 1 Hingga Soal Nomor 15 Kalian bisa Melihatnya Juga Di link Yang terdapat Di deskripsi Video ini Jangan lupa Like Dan subscribe Serta bunyikan Loncengnya Bagi yang belum Dan Sampai ketemu Di video Pembahasan Soal Berikutnya Akhirul Kalem Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh